Intro Pendaftaran peserta didik baru akan berlangsung bulan Juni 2019 Rangkuman informasi selama sepekan dalam kilas peristiwa sepekan Pembukaan Brawa Beach Art Festival berlangsung meriah dan pecahkan rekor muri Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Dewata Om Swastiastu Selamat pagi Saudara, selain tiga berita tadi Tim Redaksi Kompas Dewata Pagi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya Dari Kabupaten Kota di Bali Jangan lewatkan siaran Kompas Dewata juga dapat Anda dengarkan di Radio Sonora Bali FM 98,9 Bersama saya Permana Dewi, langsung saja kita simak informasi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya Intro Saudara pendaftaran peserta didik baru atau PPDB Jenjang SMA di Provinsi Bali Dapat ditempuh melalui tiga jalur Yakni jalur zonasi, prestasi, dan jalur perpindahan orang tua atau wali Sementara untuk tingkat SMK menerapkan satu jalur Yakni jalur reguler Pendaftaran untuk Jenjang SMA akan dimulai pada tanggal 26 Juni Sementara SMK akan dimulai pada 28 Juni mendatang Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB Di dalam aturan ini, PPDB yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kota untuk Pendidikan Dasar maupun Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan Menengah Wajib menggunakan tiga jalur Yakni jalur zonasi 90%, jalur prestasi 5% dan jalur perpindahan orang tua atau wali 5% Sementara untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK hanya menggunakan jalur reguler Salah satu tujuan penerapan zonasi adalah pemerataan akses pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan Serta mengurangi angka kecelakaan pada anak, mengingat saat ini angka kecelakaan pada anak-anak masih tinggi Masing-masing sekolah sudah memiliki kuota dan kuota itu harus dijelas, diketahui oleh publik Totalnya berapa dan sebaiknya kemudian disanalah siswa memilih dimana yang ditentukan Yang sudah lewat kuota memang harus memilih sekolah yang lain Tidak bisa lagi nambah kuota lagi Tetapi kita mengantisipasi dengan penambahan jumlah sekolah Baik itu sekolah pemerintah, sekolah negeri dengan rombelnya dan juga sekolah swasta Kenapa? Kami kira itu harapan siswa, orang tua tentu memilih sekolah negeri Tetapi karena alasannya kalau swasta ada pembiayaan Untuk swasta pun kami sudah menyiapkan skema pembiayaan Jadi antara negeri dan swasta itu sudah sama saja, sudah tidak ada biaya lagi Kan itu sebenarnya Salah satu permasalahan yang kerap dialami setiap momen PPDB adalah Adanya kesenjangan jumlah pendaftar di sekolah negeri maupun swasta Untuk itu pemerintah Provinsi Bali akan memberikan bantuan bos daerah atau bos da Untuk siswa di sekolah swasta yang akan dimulai pada tahun 2019 ini Itu bagaimana kita memperdayakan seolah swasta yang telah ada Khususnya di Provinsi Bali, Khususnya di Kota Denpasar ini Sehingga sekolah swasta itu semuanya bisa dapat siswa cukup banyak Sehingga bisa bersaing juga dengan negeri Tapi tentu dengan biaya yang memang mandiri dari sekolah Kalau memang bisa dibantu oleh pemerintah Saya kira swasta itu akan lebih baik dan dari sekolah sekolah bisa bersaing dengan negeri Untuk pendaftaran peserta didik baru jalur prestasi dan perpindahan orang tua atau wali tingkat SMA Akan dimulai pada 26 hingga 28 Juni Sementara untuk jalur zonasi SMA dan pendaftaran jalur reguler SMK Akan dimulai pada 28 Juni hingga 3 Juli 2019 Dan pengumuman akan dilakukan pada 5 Juli 2019 Serta pendaftaran kembali akan dimulai dari tanggal 8 hingga 11 Juli 2019 Bagi peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima Namun tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai batas waktu yang ditentukan Maka akan dianggap gugur Bulan Tari, Kadek Santosa, Kompas Dewata Bank Indonesia perwakilan Bali menyiapkan 4,4 triliun Untuk penukaran uang baru menyambut Hari Raya Idul Fitri 2019 Penukaran uang ini berlangsung hingga 31 Mei 2019 mendatang Bank Indonesia perwakilan Bali mulai membuka penukaran uang baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah Penyediaan jasa penukaran ini juga melayani kas luar kota dan pasar Yakni di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Jembrane dan juga di Kabupaten Buleleng Dalam penukaran uang baru, Bank Indonesia perwakilan Bali menyediakan 4,4 triliun dalam bentuk pecahan besar Masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang Sudah mulai dibuka pada tanggal 22 Mei 2019 hingga 31 Mei 2019 Di parkir timur lapangan Renon mulai dari jam 9 pagi hingga jam 12 siang Dalam penukaran uang baru ini, Bank Indonesia perwakilan Bali juga bekerja sama dengan 10 bank Yang mempunyai kendaraan layanan Ada pun batasan dalam jumlah penukaran uang Yakni maksimal penukaran per orang hanya bisa menukar sejumlah 4,4 juta Jadi masing-masing setiap hari itu 100 penukar masyarakat Yang maksimal 4,4 juta Jadi total cuma 440 juta modal kerja kita setiap hari Dibanding dengan sebelumnya bagaimana Pak? Hampir sama Bu Jadi setiap tahun kita mencubut Bank Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Selamat datang di Indonesia Terus untuk keseluruhan ini dananya disediakan berapa Pak dari BI? 440 juta setiap hari Jadi waktu kita jadwal kita dari jam 9 sampai jam 12 Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyiapkan uang perjan kecil BK Pada masyarakat untuk menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2019 Penukaran uang baru menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah di Provinsi Bali Bank Indonesia perwakilan Bali meningkatkan hingga 13% dari tahun sebelumnya 3,9 triliun Sementara itu Saudara Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar Menemukan 20 paket parsel lebaran kurang layak edar Bingkisan kurang layak ini ditemukan di 14 tempat perbelanjaan Balai Besar POM Denpasar melakukan sidak parsel di berbagai tempat perbelanjaan di Buleleng Dari warung, toko, minimarket hingga supermarket Sidak kali ini dilakukan bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng Serta tim penggerak PKK Buleleng Sidak dilakukan di 14 tempat perbelanjaan dan ditemukan 20 paket parsel yang kurang layak edar Di dalam parsel tersebut masih ditemukan makanan atau minuman yang mendekati masa kadar luarsa Serta kemasan yang rusak Kondisi ini banyak ditemukan di parsel yang dijual di warung dan toko Pentugas terus akan melakukan pengawasan secara ketat Agar masyarakat yang mengkonsumsi makanan tersebut tidak didugikan Sekarang kita mengawasi disini Total kami temukan di seluruh Buleleng Ada 14 sarana yang kita awasi Temuannya 22 kemasan tidak menurut ketentuan Ada yang rusak, ada yang kedaluarsa Tapi kalau yang tanpa izin edar, ilegal tidak kita temukan Jadi dari 22 kemasan temuan ini 85 persennya itu kedaluarsa Jadi ini Itu kebanyakan ditemukan di warung atau di toko? Di warung toko Jadi kalau di permakas, permakas itu jarang kita temukan produk kedaluarsa Sidak yang dilakukan merupakan bagian dari pengawasan dan pembinaan Untuk menjaga peredaran barang kedaluarsa Dan barang yang tidak layak edar dalam parsel Idul Fitri Kardiana Rayana, Kompas Dewata Kita kesorotan lainnya sodara Gubernur Bali Iwayan Koster mengimbau masyarakat Bali Untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi Kepada oknum yang ingin memecah belah bangsa Indonesia Terkait hasil pemilu 2019 Pernyataan tersebut disampaikan langsung di tengah kegiatannya Menghadiri kegiatan pemerintahan Koster juga mengucapkan selamat kepada pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin Yang menjadi pemenang dalam Pilpres 2019 ini Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Bali ini juga meminta tokoh-tokoh partai politik Maupun masyarakat untuk menghormati dan menghargai keputusan Dan hasil yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Terkait hasil pemilu dan Pilpres 2019 Lain itu pihaknya juga berdoa agar pemimpin yang terpilih Dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi keutuhan bangsa Indonesia Kita berharap semua peserta pemilu Para tokoh-tokoh partai politik dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya Agar sama-sama menghormati hasil pemilu sentak 2019 ini Secara bertanggung jawab untuk bangsa dan negara kita di Indonesia Karena KPU sudah mendengarkan pemilu sentak dengan sangat baik Menghitung suara itu secara bertingkat Sekarang sudah berujung penetapan di tingkat KPU Pusat Menurut saya itu sesuatu yang memang harus kita hargai Kita hormati hasilnya dan kita terima Masyarakat tetap tenang Jangan terpancing dan juga jangan memancing Jangan sampai ada pihak ketiga yang masuk ke wilayah ini Yang akan membuat bangsanya jadi keruk Kita harus mewujudkan Indonesia itu nyaman, aman, dan damai Persatuan-kesatuan Ya tentu kita bersyukur Anggayu bagi Bapak Jokowi terpilih sebagai presiden Dengan pasangannya Bapak Maruk Amin sebagai wakil Semoga beliau bisa menjalankan tugas dengan baik Terus meningkatkan kinerja untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat Meskipun sempat terjadi aksi masa di Jakarta pada 22 Mei kemarin Sampai saat ini Bali terpantau masih kondusif Dan masyarakat tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa Komang Suarbawa, Kompas Dewata Saudara pasca kericuhan yang terjadi di Jakarta Ketua Tim Kampanye Daerah Provinsi Bali, Joko Widodo Maruf Amin Mengimbau masyarakat Bali agar tidak tersulut atas kejadian di Jakarta Nada serupa juga diserukan Badan Pemenangan Daerah Bali, Prabowo Sandiaga Uno Yang meminta pendukungnya berkomitmen mengedepankan proses pemilu dengan demokrasi sejuk Kericuhan terjadi di Jakarta dan di sejumlah wilayah Indonesia Pasca pleno pemilihan presiden oleh KPURI Yang dimenangkan pasangan Jokowi Maruf Amin dengan perolehan suara 55,50% Sedangkan pasangan Prabowo Sandi dengan perolehan 44,50% Menanggapi peristiwa kerusuhan yang terjadi Masing-masing tim pemenangan kedua pasangan mengimbau para pendukungnya Ketua Tim Pemenangan Jokowi Maruf Amin mengimbau para pendukung Untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi Lebih lanjut terkait hasil pleno KPURI Ketua Tim Pemenangan Jokowi Maruf Amin mengucapkan terima kasih Kepada seluruh masyarakat Bali Kami juga berterima kasih sekali lagi Karena target yang kami tentukan ternyata Dari 80% sudah jauh melampu target yang kita tentukan Pak melihat situasi di Jakarta saat ini ada rusuh ricuh seperti itu ya Pak ya Mungkin kalau di Bali ada tidak himbawan kepada masyarakat gitu Khususnya yang mendukung Jokowi Amin Mungkin agar tidak tersulut dengan emosi Kalau kita melihat Bali dalam kedewasan berpolitik Dari proses politik baik Pilek, Pilkada, Pilpres Yang sudah berjalan sekian kali Dan kita juga pernah mengalami Di mana kita mendukung Megawati waktu itu Juga kalah dengan Presiden SBI Kita terima dengan lapang dada Karena proses politik ini harus kita hargai Sebuah proses demokrasi Yang tidak mesti harus melupakan titik akhir dari perjalanan politik Karena itu Saya pun melihat sekarang Dengan kemenangan Jokowi Baru Amin Dengan kondisi Jakarta seperti itu Saya rasa masyarakat Bali Dari pengalaman mereka berdemokrasi Melalui pernah mengalami kalah menang Pilpres, Pilkada, dan lain sebagainya Tidak terjadi hal yang kita inginkan Saya rasa dengan melihat kondisi ini Saya rasa mereka sudah sadar Tidak akan mungkin melakukan tindakan seperti itu Dan walaupun demikian Tapi kami tetap menginginkan Kepada masyarakat Bali untuk menahan diri Jangan terpancing, jangan emosi Karena ini adalah sebuah proses politik Imbawan juga disampaikan Ketua Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Daerah Bali Yang menyampaikan keprihatinannya Atas kericuhan yang terjadi di Jakarta Pihaknya tetap berkomitmen Mengedepankan proses demokrasi sejuk Sesuai arahan Prabowo-Sandi Ya kami percaya bahwa niat awal Kawan-kawan di Jakarta untuk melakukan aksi damai di bawah selu Itulah dengan mengedepankan demokrasi sejuk Dan kami percaya bahwa proses itu berjalan awalnya dengan baik Nah tapi juga kami cukup prihatin Kami melihat ada beberapa kejadian-kejadian Yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di Jakarta Kami juga menyatakan turut bertukar cita Dan kami mendukung seupaya yang dilakukan oleh TNI dan Polri Untuk mengusut tuntas pelaku kerusuhan Supaya ini kita bisa terang-beneran Jangan sampai teralamatkan kepada salah satu pihak saja Ini perlu kita sama-sama kita bekerja sama Karena ini kita juga tidak ingin memprovokasi Kita melihat banyak sekali potensi-potensi yang terjadi Bisa saja ada pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada di Jakarta Ada himbawan untuk para pendukung yang ada di Bali? Ya kami menghimbau kepada seluruh pendukung Prabowo-Sanieno di Bali Kita tetap komitmen dan kita untuk menjaga bagaimana proses pemilu yang damai Pemilu yang jujur, pemilu yang berimperkitas dan pemilu yang bermaktabat Dan sesuai dengan pesan dari Pak Prabowo dan Baksanya Guno Agar bagaimana kita terus mengedepankan proses pemilu ini dengan demokrasi sejuk Itu yang akan kami jaga dan kami tetap berkomitmen hingga hari ini Terkait dengan hasil pleno KPURI Pihak Badan Pemenangan Prabowo-Sandi di Bali Menyerahkan sepenuhnya kepada BPN Pusat Namun khususnya di Bali, pelaksanaan pilpres di Bali telah dilaksanakan dengan baik Tinta Pramadewi, Kompas Dewata Polemik taksi daring dan taksi konvensional masih terus bergulir Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini Tetaplah di Kompas Dewata Pagi Kompas Dewata Pagi Kompas Dewata Pagi